Bismillahirrahmanirrahim kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bagaimana mengotomasi Excel dengan program Delpy oke lah, ini sangat berguna sekali, terutama untuk penelitian dan lain sebagainya nanti data-data yang diambil dengan Delpy dari data logger bisa langsung disimpan dalam bentuk Excel oke, kemarin kita sudah melihat disini kita dari button 1 mengeluarkan Excel, kemudian menampilkan Excel dan menambah workbooks disini, nah sekarang kita lanjutkan lagi, misalkan workbook ads, ini kita lakukan berkali-kali bukan cuma satu kali di tombol 1, di button 1 coba kita hilangkan kita sendirikan kita ambil lagi satu button disini di standar kita ambil satu button kita taruh disini supaya kita ingat captionnya kita ganti yaitu new workbook new workbook ini bagaimana kalau kita tambah nanti workbooknya bertambah maka kita taruh disini yang kita potong tadi kita sudah tidak ada kita delete tadi ya langsung x workbook workbook ad oke coba kita jalankan nah pertama kita keluarkan Excel-nya ini tidak ada workbook-nya kemudian disini kita new workbook kita klik maka disini ada workbook baru kalau klik satu kali workbooknya hanya ada satu kalau kita klik lagi dia ada dua workbook coba kita lihat disini ada new atau kita lihat disini disini kita lihat ada book satu ada book dua disini adalah book satu dan disini ada book dua itulah cara menambahkan workbook kalau programnya kita jalankan lagi kita klik lagi new workbook maka akan tampil workbook tiga demikian dan seterusnya ini namanya workbook anggaplah ini satu buku yang mempunyai beberapa sheet atau halaman ini adalah halaman satu halaman dua halaman tiga dan selanjutnya oke silahkan dicoba dulu baiklah kalau tidak ada masalah kita lanjutkan lagi tadi adalah menambah workbook sekarang bagaimana menambah worksheet kita lihat disini kita tambah lagi disini misalkan saja tombol tombol baru captionnya kita ubah new worksheet oke 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 kalau disini tidak apa-apa salah tapi kalau waktu pemrograman nanti harus betul seperti ini kita klik double maka kita bisa tambahkan worksheet x titik maka workbook berapa yang kita inginkan misalkan saja workbook 1 workbook 1 kemudian titik worksheet harus ada s nya kemudian art coba kita lihat kita jalankan disini kita keluarkan excel nya excel sudah keluar belum ada workbook nya kita keluarkan lagi program kita kita new workbook maka keluarlah book 1 disini book 1 kemudian kita lanjutkan lagi kita tambah lagi new workbook lagi maka jadilah workbook 2 tambah lagi workbook 3 dan selanjutnya oke kita ingin menambahkan di book 1 di book 1 sini worksheet nya ada 3 maka kita tambahkan new worksheet kita lihat disini ada sheet 4 ada sheet 1 sheet 2 sheet 3 sheet 4 kita tambahkan lagi sheet 5 demikian seterusnya silahkan di coba nah sekarang kita lanjutkan disini nama sheet nya adalah sheet 1 sheet 2 sheet 3 gimana kalau kita ingin memberi nama sheet sheet ini maka kita masukkan disini program sementara ini kita close dulu excel nya kita close semuanya workbook nya ini juga kita hentikan nah sekarang kita ambil salah satu fungsi dari delpy untuk menentukan workbook berapa dan worksheet kita ambil yang paling mudah disini ada yaitu sample disini ada spin edit nah kita ambil disini saya taruh disini kemudian saya ambil lagi satu disini kemudian saya kembali ke awal saya ambil standar di label disini disini caption nya saya ganti dengan workbook oke kemudian jadi nanti workbook berapa terus disini worksheet nya disini caption nya saya ganti worksheet oke disini edit dua atau saya ambil edit baru lagi edit 3 disini saya kasih nama nama worksheet oke nama worksheet nya apa disini oke selanjutnya saya membuat satu ini kalau saya masukkan perlu tombol berarti disini tombol masuk caption nya ubah nama ubah nama oke kita klik disini bila di klik maka worksheet keberapa workbook keberapa ini yang akan kita ganti nah kita bikin variable dulu di global sini public misalkan disini saya kasih nama variable nya workbook workbook uwb worksheet ws oke kemudian ketika form nya diaktifkan maka workbook nya sama dengan satu kemudian worksheet nya juga sama dengan satu terus kemudian disini ketika button tadi dimasukkan maka x work book workbook titik worksheet ws name name itu adalah tulisannya namanya apa kemudian name sama dengan kita lihat disini tadi adalah edit 3 edit 3 text oke nah kita ingin bahwasannya workbook worksheet nya ada disini oke kita klik disini disini kita lihat minimal value nya ada 0 kita ganti dengan satu karena maksimalnya tidak terhingga anggaplah seratus gitu maksimal value nya seratus minimalnya satu kemudian value nya sekarang ini isinya tentunya adalah satu oke minimal value nya satu maksimalnya seratus sama juga ini minimal nya adalah maksimal nya adalah seratus kemudian minimal nya minimal value nya adalah satu oke nah kemudian disini apabila berubah on change on change maka disini merubah workbook maka wb sama dengan spin edit satu apanya value nya oke demikian juga yang ini apabila dirubah maka worksheet sama dengan spin edit dua apanya value nya tentu oke nah coba kita jalankan jalan disini isinya satu disini isinya satu oke kita jalankan excel nya excel nya jalan kemudian kita kecilkan saja kemudian tambah new workbook nah disini ada workbook satu kita lihat disini workbook satu ada disini kemudian kita tambah lagi workbook jadi workbook dua kita lihat disini workbook dua kemudian kita tambah lagi workbook tiga supaya lebih mudah kita view rank all kemudian kaskada aja biar berurutan seperti ini oke disini kita lihat workbook satu workbook dua workbook tiga sheet sheet satu sheet dua sheet tiga saya ingin mengganti namanya misalkan workbook yang tiga workbook tiga disini sheet satu ini namanya saya ganti misalkan pendapatan pendapatan kemudian saya ubah namanya klik maka kita lihat disini di workbook tiga worksheet satunya pendapatan saya ubah disini worksheet tiga workbook dua saya ganti misalkan penghasilan dirubah namanya maka kita lihat disini di workbook dua disini yang ketiga adalah penghasilan silahkan mencoba baiklah kalau sudah kita lanjutkan lagi disini yang kita ubah-ubah sebenarnya bukan sekedar nama ini saja tapi kita bisa merubah-ubah sampai bentuk disini berapa lebarnya ini fontnya apa kita merge misalkan disini kita gabung dan lain sebagainya bisa kita otomasikan dengan DLP ringkasnya bisa dilihat disini ini adalah ringkasannya jadi untuk merge cell untuk menggabungkan beberapa cell contohnya seperti ini misalkan di excel workbook worksheet pendapatan bisa juga kita tulis anda petik seperti ini jadi yang kita sebutkan adalah bukan angkanya tapi namanya ring ini ring A1 sampai B1 merge terus kemudian ini mengubah font dan selanjutnya ini bisa kita silahkan dicoba nah ini lebih jelasnya yang bawah sendiri tidak jelas saya geser sedikit ini adalah mengatur paragraf bisa center atau xl left dan lain lain sebagainya silahkan dicoba baiklah sejauh ini kita sudah mempelajari bagaimana otomasi excel dengan delpy rasanya setelah kita lewati kegunaannya sedikit sekali yang bisa kita ambil kalau hanya segedar itu kita pakai excel langsung saja bisa tapi ternyata ada fungsi-fungsi tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh excel tanpa otomasi sebagai contoh misalkan ini kita jalankan excel nya kemudian new workbook oke misalkan saya ingin iterasi misalkan saja disini 5 sini 4 sini 5 plus 4 itu jadi saya tulis sama dengan saya geser ke atas A1 ditambah A2 oke saya mengharapkan bagaimana hasilnya disini kembali ke atas ini misalkan dalam satu saat dia bisa berputar gimana hasilnya ini jadi sini kalau sini saya tulis misalkan saja A ini kita klik maka akan ada peringatan yaitu circular reference warning artinya apa antara ini berputar tidak bisa dia mengerjakan tidak bisa pesan kesalahan macam-macam bagaimana kita ubah kita undo ini bisa dilakukan dengan delby sebagai contoh seperti ini misalkan ini kita matikan dulu kita ambil satu tombol disini tombol baru kemudian kita klik kita bikin variable misalkan saja C dalam bentuk Ovar dulu C dalam bentuk varian Maka C adalah X kalau yang kita kehendaki yang aktif kita tidak usah menuliskan worksheet atau workbook langsung seperti ini kalau yang aktif cuma satu atau yang kita pilih yang aktif pada saat itu X sel misalkan saja satu tiga kemudian X sel satu satu sama dengan C oke kita coba jalankan seperti ini kita tampilkan Excel nya kita tambah workbook misalkan di workbook tiga ini kita isikan angka satu dua terus disini ini ditambah dengan ini hasilnya adalah tiga oke kemudian kita jalankan program kita tombol button tujuh kita tadi oh sorry sorry ini tadi keliru berarti arahnya ke samping kolom dan ini salah ini kita isi satu dua ini adalah penjumlah seperti ini kita jalankan nah kita lihat disini tiga artinya apa satu tambah dua tadi tiga ini lima nanti akan dipindah ke sini lima sehingga berapa kali klik itu adalah berapa kali proses klik satu dua tiga empat lima ini bisa kita ganti dengan timer dan lain-lain sebagainya untuk mencari iterasi disini mencari nilai yang perhitungan rumit misalkan pada namerik analisa namerik dan lain-lain sebagainya bisa kita putar dengan disini silahkan mencoba lebih lanjut lagi nanti bisa dipelajari di literatur-literatur yang lain masih banyak lagi oke sementara tentang otomasi Excel dengan DLP kita selesaikan sampai disini selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana database oke silahkan selamat mencoba selamat 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 selamat